Intro Hingga saat ini petugas masih mencari serpihan pesawat tempur TNI AU yang jatuh di desa Ngingkil, Kradenan, Blora, Jawa Tengah. Beberapa petugas masih mencari serpihan pesawat tempur jenis T-50E Golden Eagle milik Lanut Iswahyu di Madiun. Sejumlah serpihan logam dan jasad pilot sudah dievakuasi. Jasad pilot dibawa ke balai desa Ngingkil untuk selanjutnya diautoksi. Petugas juga melarang penduduk untuk mendekat dan hanya mengizinkan melihat dari jarak 500 meter. Usai diidentifikasi dua jenazah suami istri anggota TNI dan ASN Angkatan Laut Korban Tabrakan Maut Ruk BBM Pertamina di Cibugur telah dibawa pihak keluarga. Total sudah tiga jenazah yang dibawa pulang dari Rumah Sakit Polri Kramacati, Jakarta Timur. Untuk kedua jenazah pasangan suami istri, Suparno 51 tahun dan Priastini 50 tahun, pihak keluarga langsung membawa kedua jenazah tersebut ke rumah duka di Komplek TNI AL Jonggol dengan menggunakan kendaraan milik TNI AL. Kejaksaan Agung menahan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pembangunan pabrik Blast Furnish Kompleks atau BFC di PT Krakatau Steel. Penahannya dilakukan untuk 20 hari pertama sejak 18 Juli hingga 6 Agustus 2022. Lima orang tersangka dalam kasus korupsi diantaranya adalah tiga mantan Direktur Utama Krakatau Steel, periode 2007-2015 berinisial FB, ASS, dan BP. Kericuhan pecah di depan gerbang pintu masuk gedung DPRD kota Cirebon. Masa menerobos ke halaman dan petugas terus menghalau masa aksi. Saling dorong terjadi hingga akhirnya petugas berhasil memukul mundur masa. Meski sempat meredah, Susana kembali memanas setelah petugas menerima leparan botol air mineral dari arah muncuk rasa. Uncuk rasa ratusan petani kelapa sawit digelar di halaman kantor Gubernur Jambi. Aksi diwarnai ketegangan antara petani dengan petugas saat petani merangsak masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan Gubernur. Polisi yang berjaga menghalau penguncuk rasa rivan pintu masuk hingga suasana semakin memanas. Beberapa orang penguncuk rasa yang merangsak masuk terlibat adu mulut dengan personal polisi yang berjaga.